Menjulang berakhirnya libur lebaran tahun 2024, arus balik di terminal tipe A Mamboro, Kota Palu mulai terjadi peningkatan. Menggunakan 11 armada angkutan lebaran, sebanyak 200 pemudik diberangkatkan pada Sabtu 13 April dari terminal tipe A Mamboro, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan berbagai tujuan di wilayah Pulau Sulawesi. Pujokan arus balik sendiri diperkirakan terjadi minggu kemarin seiring akan selesainya cuti bersama lebaran 2024. Untuk kondisi di terminal Mamboro menjelang berakhirnya cuti bersama ini, hari kemarin itu Pak ada sekitar 200 penumpang yang berangkat dengan 11 kendaraan untuk tujuan ke Toraja, Manado, Gorontalu, Luwuk, serta Ampana. Dan untuk hari ini kita prediksi sebagai puncaknya. Dan sekarang ini Pak yang bisa kita lihat ada kendaraan menuju Gorontalu, yaitu Raja Trans yang akan berangkat. Alhamdulillah Pak untuk terminal Mamboro kita sudah siap dari awal, dari awal angkutan lebaran sampai menjelang akhir angkutan lebaran. Dengan jumlah personil sekitar 11 orang tiap harinya Pak. Terminal tipe Amamboro, Kota Palu yang melayani perjalanan antar-kota, antar-provinsi ini juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi, ataupun para perumpang yang akan kembali ke daerah asal. Tim Liputan Kawanwa TV melaporkan.